Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara menentukan keliling bersegi panjang Yang memiliki panjang 9 cm dan lebar 8 cm Bagaimana cara mengetahui mana yang sebagai lebar Dan sisi mana yang akan dijadikan sebagai panjang Pada umumnya sisi yang memiliki panjang lebih pendek atau lebih kecil akan kita jadikan sebagai lebar 9 cm dan 8 cm mana yang lebih kecil 8 sehingga 8 cm kita jadikan lebar Dan sisi satunya kita jadikan sebagai panjang Kemudian untuk persegi panjang Sisi yang berhadapan atau yang sejajar memiliki panjang yang sama 9 cm Sisi yang berhadapan juga 9 cm sebagai panjang 8 cm sisi yang berhadapan juga menjadi 8 cm sebagai lebar Sehingga rumus untuk mencari keliling bersegi panjang adalah keliling sama dengan Panjang ditambah panjang ditambah lebar Keliling sama dengan Kalian juga bisa menuliskan rumusnya menjadi keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar Atau keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar Ketiga rumus ini sama Hanya berbeda dalam cara penuh lisanya Pada kesempatan kali ini kakak akan menggunakan rumus yang nomor 2 Kita tulis selang rumusnya Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar Keliling sama dengan 2 dikali 9 Panjangnya 9 ditambah 2 dikali 8 Keliling sama dengan 2 dikali 9 berapa? 18 2 dikali 8? 16 Keliling sama dengan 18 ditambah 16 8 ditambah 6 berapa? 14 1 kita simpan 1 tambah 1, 2 2 tambah 1, 3 34 Satuan panjangnya apa? Untuk keliling kita mengikuti yang ada di soal atau pada gambar 9 cm 8 cm Berarti menggunakan cm Kita telah menemukan keliling berjegi panjang yang memiliki panjang 9 cm dan lebar 8 cm Yaitu kelilingnya 34 cm Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh